Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mirsa ProBidik TV yang berbadi Allah SWT Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali Perlu kita ketahui Laksanakan sahur karena sahur itu adalah keberkahan Jadi orang yang berpuasa itu Insya Allah tidak akan mengalami bahaya dalam dirinya Selama dia melakukan sahur dan juga melakukan berbuka puasa Sebaiknya sahur ini kapan waktu yang terbaik Sahur yang terbaik adalah mengakhirkan sahur Paling tidak atau dalam bacaan tertil Quran itu Sekitar lima puluhan ayat Itu merupakan masa-masa atau waktu-waktu yang terbaik untuk melakukan sahur Dan kita perlu ketahui Kalian laksanakan sahur karena sahur itu penuh dengan keberkahan Artinya apa? Berkah itu sendiri artinya adalah Ziyadatul khair semakin bertambah-tambahnya kebaikan Jadi orang yang melakukan sahur insya Allah tidak akan ada bahaya di dalam dirinya Perlu kita ketahui kira-kira apa sih manfaat daripada sahur itu sendiri Kalau Allah Rasulullah telah mengatakan di dalam sahur itu ada keberkahan Di antaranya adalah menjaga imunitas tubuh kita Selama satu tahun ini sebelum memasuki bulan Ramadan ini Kita tidak berpuasa seolah-olah kita tidak pernah mengistirahatkan lambung kita Misalnya kita di pagi hari itu makannya sudah berat Misalnya ayam goreng Kemudian siangnya ayam goreng Seolahnya ayam goreng Belum camilannya Maka seolah-olah kita ini tidak pernah mengistirahatkan perut kita Maka di saat tubuh kita ini kelebihan materi tubuh Maka nanti akan ada tekanan-tekanan Maka yang namanya tekanan itu pasti tidak dirasakan ketidaknyamanan Nanti akan ada tekanan di pembuluh darahnya Kemudian ada tekanan secara psikologinya Itu pengaruh daripada makanan Maka orang yang melakukan sahur ya di akhir sahur Itu untuk mempersiapkan tubuh agar betul-betul siap Di dalam menghadapi satu hari penuh untuk tidak mengkonsumsi makanan Kemudian yang selanjutnya Manfaat daripada sahur itu sendiri Bisa sebagai saran untuk diet Banyak orang yang sekarang ini mendambakan Mendambakan mempunyai tubuh yang ideal Kemudian berat badan yang ideal Tinggi yang ideal Maka ini momen yang sangat berharga Kita berpuasa Kita diajarkan bagaimana Kita itu meminit makanan kita Jadi makanan itu saja diminit Agar sedemikian rupa teratur semuanya Sehingga kita bisa mempunyai tubuh yang ideal Kemudian bisa menjaga berbagai macam penyakit Termasuk penyakit-penyakit berat Di antaranya apa? Misalnya kolesterol Dengan mengurangi makanan-makanan Yang mengandung tinggi kolesterol Nanti akan terkurang secara otomatis Karena romadun itu sendiri Ada yang mengatakan dari kata romabu Artinya membakar Termasuk terjadi pengurangan kelebihan materi Dalam tubuh Kemudian dihapet Asupan gizi yang telah berlebih Gula darah yang berlebih dalam tubuh kita Maka dengan kita berpuasa Dengan mengkonsumsi waktu-waktu tertentu Sahur dan waktu buka itu Itu akan menjadikan apa? Gula darah kita bisa normal kembali Nah kemudian yang lainnya Apakah bisa misalnya untuk kelebihan purin Yang menyebabkan asam urat bisa? Jadi orang yang kelebihan Burin itu bisa menyebabkan asam urat Itu nanti bisa dicegah dengan melakukan Melakukan puasa Ramadan ini Maka tidak berlebihan Dan banyak keberkahan di dalamnya Apabila Rasulullah S.A.W.T mengatakan Sumutasih Kalian berpuasa lah Di saya kalian akan menjadi sehat Para pemerintah Rahmati Allah S.W.T Mudah-mudahan kita mendapatkan Kesehatan yang terbaik Sekian Assalamualaikum Wr. Wb